Untuk men-support channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita masih mempelajari Navigation Pen, tetapi sekarang kita akan mempelajari mengenai S-Pen dan Collapse. S-Pen dalam bahasa Indonesia berarti memperluas atau mengembangkan, dan Collapse berarti jatuh, runtuh, atau melipat. Tentunya kalian bisa melihat translasi dari Collapse dan S-Pen di kamus ataupun dengan menggunakan Google Translate. Sekarang jika kalian mengklik kanan, dan kalian lihat pada bagian bawah, kalian akan melihat S-Pen All dan Collapse All. Tentunya jika kalian memilih Collapse All, berarti sub-bub semuanya dilipat. Dan tentunya jika kalian klik kanan, dan kalian pilih S-Pen All, maka semua sub-bub akan diperlihatkan atau diperluas. Tentunya kalian bisa memilih kata yang tepat. Dan sekarang ketika kalian mengklik kanan, dimanapun, tidak perlu di tempat yang spesifik. Yang jelas di pada bagian Navigasi, karena jika tidak, kalian tidak akan bisa memilihnya. Sekarang kita pilih BUB 5, dan sekarang kita pilih Show Heading Level, di mana di sini kalian akan melihat Show Heading Level 1 sampai dengan 9, ataupun kalian juga bisa melihat semuanya. Di mana di sini kegunaannya adalah melihat level atau tingkatan dari heading yang kalian pilih. Misalkan di sini, ketika kita memilih sub-bub 2.1, dan kita pilih yang paling bawah, tentunya di sini kalian akan melihat Heading Level 9, dan kita klik kanan, dan kita pilih Show Heading Level, sampai level misalkan 2, maka yang terjadi adalah sub-bub setelah Heading Level 2 akan dilipat atau dikolaps. Tentunya jika kalian mengklik kanan kembali, dan kalian pilih Show Heading Level, ke level 7, maka kita lihat di sini, yang kita pilih adalah Heading Level 7. Tentunya jika kalian tidak ingin capek-capek, kalian bisa melihat di sini ada tanda panah kecil. Ketika kalian memilihnya, tentunya di sini dia akan menampilkan satu persatu Heading yang kalian kolaps atau kalian lipat menjadi expand atau diperluas atau dikembangkan. Sekarang kita pilih di mana tadinya kita pilih Heading Level 7, sekarang kita sudah memperluas Heading Level 7 menjadi Heading Level 8 atau kita perlihatkan. Sekarang kita pilih Heading Level 9. Tentunya jika kalian ingin menutup semuanya, kalian tinggal memilihnya dan semuanya akan tertutup. Tetapi ini adalah expand dan collapse khusus untuk navigasi di navigation pane atau panel navigasi. Jika kalian melihat di sini pada bagian bab 4, di sini kalian juga akan melihat segitiga kecil panah. Tentunya di sini jika kalian klik yang terjadi adalah tulisan pada bagian bab 4 akan di-collapse atau di-lipat. Jadi di sini tulisannya tidak akan bisa kalian lihat. Sebagai contohnya di sini, ketika kalian pilih bab 1, di mana di sini tulisannya, kalian bisa melihat semuanya sampai kalian menemukan bab 2. Ketika kalian memilih bab 1 kembali dan kalian pilih collapse, maka semua kalimat atau tulisan yang berada pada bab 1 akan di-lipat sampai kalian menemukan Heading selanjutnya, yaitu bab 2. Begitu pula jika kita memilih di sini, jika kalian lihat baik-baik, di sini adalah navigasi dari Heading dari setiap Level yang kita buat, di mana di sini jika kalian lihat baik, di sini adalah Heading Level 9, 8, dan seterusnya. Dan sekarang kita collapse Heading Level 9, dan sekarang kita collapse Heading Level 8, di mana di sini Heading Level 8 ini akan di-lipat, sehingga menutup jika kalian memilih sub-bub 2.2, dan kalian pilih collapse, semuanya akan langsung dilipat, seperti itu. Collapse dan juga expand, bisa kalian lakukan juga jika kalian mengklik kanan, pada navigasi, jika kalian memilih kalimat, pada dokumen kalian sama sekali tidak akan memiliki tulisan, seperti di sini, yaitu expand dan collapse. dan di sini kita pilih expand Heading, tentunya dia akan memperluas Heading yang kita pilih, sekarang kita ke bawah, dan jika kalian mau klik kanan, dan kalian pilih expand, dan kalian pilih collapse all Heading, tentunya semua Heading yang kalian pilih akan dilipat. jadi dengan ini kalian bisa langsung melihat isi dari dokumen kalian, dan sekarang kita klik kanan kembali, dan kita pilih expand, dan kita pilih expand all Heading. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.